Hanya ibu dia kembali, ikhlas telah dirastui, kembalikan kejayaan yang pernah terhadap... Berbekal ingin mengembalikan kejayaan Provinsi Gorontalo di masa emasnya kepemimpinan Fadel Muhammad dan melihat kondisi pembangunan Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun belum signifikan serta berbekal pengalaman selama menjadi anggota DPD RI dan Wakil Bupati, Hana Tony terpanggil untuk melakukan perubahan serta pembenahan di semua lintas sektor. Pembenahan yang menjadi dasar dari pasangan Hana Tony ini diantaranya permasalahan ekonomi saat ini, lokomotif ekonomi Gorontalo di semua lini sektor, ketimpangan pendapatan sangat tinggi, serta angka kemiskinan yang relatif masih tinggi. Dengan dukungan dari 5 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem. Hana Tony mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Gorontalo periode 2017-2022. Melalui jargonnya, kembalikan kejayaan Provinsi Gorontalo. Hana Tony mengusung visi mengembalikan kejayaan Gorontalo sebagai Provinsi Agropolitan dan Minapolitan berbasis keunggulan dan kearifan lokal yang didukung teknologi serta sumber daya manusia berkelas global, serta misinya membangun SDM untuk memantapkan peran dan posisi Provinsi Gorontalo sebagai pusat kegiatan ekonomi regional yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas pemerintah daerah. Membangun ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkeadilan, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang mengacu pada kelestarian lingkungan dan ketahanan budaya dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan keterberdayaan masyarakat, meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan yang difokuskan pada pelibatan penguatan ekonomi rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan dalam percepatan pengurangan kemiskinan. Kedepannya, Hana Tony melalui tiga program unggulannya, yakni Provinsi Gorontalo akan kembali kejayaannya semasa kepemimpinan Fadal Muhammad dan bahkan Provinsi Gorontalo akan berbicara lagi di pentas nasional. Ketiga program unggulan tersebut, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dengan fokus pada pembangunan agropolitan dan minapolitan, pembangunan pariwisata berbasis alam dan budaya, dan peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan dengan fokus pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Cuma makan nyanyi, mari pindah ke hati Kejayaanku kicarai lagi, memberi bukti bukan tasa basi, mari pindah ke hati Dengan kepercayaan yang rakyat berikan, anak toli takkan, sia-siakan, mari pindah ke hati Mari kita berikan, Yeah, here we go Lubahkan yang lain, mari pindah ke hati Rakyat Gorontalo ingin lebih maju lagi Hana dan Tony hadir memberikan solusi Kejayaan yang lalu, mari rebut kembali Jangan lebih bangun dan jangan kau ragu Ingat lalu Gorontalo maju karena milu Satu diperhatikan kesejahteraan guru Sumber daya manusia buat yang lebih bermutu Terima kasih telah menonton!